Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Dukung musik dan film nasional bersama Radio PPI Dunia. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat PPI Dunia. Dimanapun kalian berada, ketemu lagi di acara baru kita yang kece badai, apalagi kalau bukan sedap, selebriti dalam berita. Yang pasti kita bakalan kupas tuntas nih para selebriti-selebriti baik macam negara maupun dalam negeri. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk, seperti kata kepatah kan, tak kenal mah kata sayang. Siapa tau kita bisa saling sayang, hahaha. Oke, nama aku adalah Sharon Rachel Silalahi, atau yang lebih dikenal dengan Sharon 766HI. Aku adalah salah satu mahasiswa tingkat terakhir di Universitas Asia Pacific International University di Thailand. Kalau kalian mau kenal aku lebih dalang lagi, nanti follow aja akun sosial mediaku at Sharon 766HI. Oke, berita kali ini tuh datang dari selebriti, pemeran sinetron Cinta Fitri. Ya dong, tau dong siapa dong? Yap, Mbak Shiren Sungkar. Akhirnya, Mbak Shiren Sungkar ini udah gak mahasiswa lagi kayak kita-kita nih, Sobat PPI. Mbak Shiren akhirnya resmi mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi atau SILKOM di Universitas Profesor Dr. Mustopo, Jakarta. Mbak Shiren menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 6 tahun, yang dimulai dari 2010 sampai 2016. Kenapa ya? Mbak Shiren ternyata cerita di dalam IG-nya, dia bilang kalau dia sempat cuti waktu semester 6 karena hamil, dan placenta previanya gak bisa turun dan harus stay alias bed rest di atas kasur. Dan akhirnya dia nurusin lagi setelah getting better dengan banyak ketinggalan-ketinggalannya, Mbak Shiren nurusin. Dimana dia harus pindah kelas dari pagi ke siang, cari temen-temen baru karena temen-temennya udah beda-beda katanya tuh. Ya sih, kalau kita udah tertinggal pasti yang lain udah lebih maju kan. Dan ternyata pas Mbak Shiren mau sidang, mau skripsi, ternyata ada satu kelas yang ketinggalan, yang belum diambil. Jadi Mbak Shiren harus nunggu lagi, ngambil kelas lagi, dan baru bisa skripsi. Wah, ini pelajaran nih buat kita para sobat PPI, bahwa kita harus cek dulu 100% kalau kita udah selesai, supaya kita bisa skripsi. Dan akhirnya setelah selesai, Mbak Shiren akhirnya ketemu dengan dosen ya, dosen pembimbing sambil review-review. Dan pas mau sidang, dosen gak mau ambil resiko karena Mbak Shiren lagi hamil 9 bulan anak kedua. Ya, jadinya Mbak Shiren nunggu lagi 3 minggu setelah pasca melahirkan untuk bisa sidang. Alhamdulillah, akhirnya September kemarin Mbak Shiren sungkar ini sidang dan mendapatkan blur sarjananya yang sudah dia tunggu selama 6 tahun lamanya. Mbak Shiren juga curhat kalau banyak banget orang nyinyir, kenapa dia kelamaan, kenapa gak bosen-bosen terus dibantu kuliahan. Padahal yang tahu susahnya itu kan kita-kita ya, para sobat PPI. Dan kita patut contoh nih dari Mbak Shiren tentang gimana kerja kerasnya, walaupun ibu muda, mama-mama muda tetap lanjutin kuliah, lanjutin pendidikan, tetap nomor 1. Dan Mbak Shiren juga berharap ilmunya itu di bidang komunikasi ini bisa digunakan untuk masa-masa sekarang dengan topik yang dia angkat adalah online shop. Oke Mbak Shiren, kita doain semoga sukses terus dengan online shopnya dan juga selamat sekali lagi untuk bisudanya ya Mbak Shiren ya. Oke, tetap stay tune ya di Radio Kesayangan Kita, Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Setelah ini akan ada program Siberian Seharian Bersama Rusia oleh sobat siar yang gak kalah kece badai dan rajin menabuh. Siapa lagi kalau bukan sobat siar Edo. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia Radio PPI Dunia yang sudah ramein chat box, request lagu, terus titip-titip salam. Ketemu lagi ya di program berikutnya. Sekarang aku, Shiren, mau undur diri. Tetap semangat ya dan jangan lupa untuk move on. Bangkit terus. Shiren mohon maaf ya bila ada kesalahan-salahan kata dan perbuatan. Bye-bye.